Lepas tanah lonsor di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan bertambah menjadi 18 orang, ada pun 2 orang masih dalam pencarian tim Sargabungan. Pencenda tanah lonsor di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada Sabtu malam 13 April lalu terjadi 2 titik. Sebelumnya 14 orang temukan meninggal dunia tertimbun lonsor di Palangka Kelurahan Manggau, Kejamatan Makale, sementara 4 korban lainnya yang juga ditemukan meninggal dunia berada di Kejamatan Makale Selatan. Hingga kini tim Sargabungan masih melakukan pencarian terhadap 2 korban yang hingga kini belum ditemukan. Yang paling penting hari ini adalah kita lakukan adalah bagaimana yang langkah pertama adalah penyelamatan kepada warga kita. Dan saya tetap menghimbau terus warga kita seluruh di Selatan, bukan Tanah Toraja. Di beberapa kesempatan sejak tahun lalu saya sudah sampaikan karena saya sudah lihat alamnya seluruh seluruh ini memang sangat rawat untuk terjadi bencana lonsor.